jadi mic nya ada 4, saya pake mic nya adalah Tuffwear BM800 kemudian mixernya 4 channel pake pantom power saya menggunakan Ashley Rev 400 semuanya hampir produk cina ya mixernya, mic nya kemudian tiangnya ini, cuman kalo kameranya gak ya ini kameranya pake Canon saya Canon di Canon 100D di SLR tapi bisa streaming langsung masuk ke laptop jadi mixer masuk ke laptop kemudian kamera juga masuk ke laptop ada 2 atau boleh 3 kamera semuanya masuk ke laptop kemudian dikonek dengan OBS kalo sama-sama kadangnya kurang jelas boleh di komen ya, ditanya sebanyak-banyak insya Allah saya ajap semua nah sahabat ini adalah studio podcast nah ini masih 2 mic ya nah sahabat-sahabat saya sudah beli 2 mic lagi sama Tuff Studio seperti yang sekarang sudah tersedia 2 mic juga Tuff Studio juga BM 800 ya sehingga nanti totalnya jadi 4 mic 4 mic itu dengan perhitungan podcastnya nanti bisa untuk 4 orang ya 2 orang adalah MC-nya ya apa namanya presenter-nya tapi kalo ada narasumber tamu jadi 4 ya oleh karena itu saya belikan lagi 2 mic dan ini unboxingnya akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat ya merknya adalah BM Tuff Studio BM 800 sahabat-sahabat karena saya sudah membuktikan itu bagus harganya sangat murah saya beli ini di ceknot harganya cuma 85 ribu saya cek di di online yang lain harganya 90 aku nggak salah ya yang murah dikit lagi cek sama-sama belum ongkir ya saya bongkar ya saya bongkar ya kita buka nah ini isinya ya ini adalah panduan penggunaan ini kartu garansi oh keren 95 ribu eh 85 ribu ada kartu garansi loh mantep ini kabel aslinya kabel mic-nya ya ini sebetulnya kabel tanya kesebutan ya ini ada XLR ada kabel Phantom ada ada kabel nanti kita bongkar ya nanti kita bongkar ada Canon ini mic-nya oke kemudian ini adalah anti-sock atau shock absorber supaya tidak anti-goyangan lah anti-guncangan dan ini adalah windchill windchill untuk melindungi angin ini apa nih broadcasting and recording microphone oh iya ini mungkin manual warranty card ini ada warranty card lagi oh iya manual book tadi sudah ada warranty card ya ada warranty card lagi ya ini mungkin yang dari Cina ya warranty cardnya ya yang tadi dari Tocom oh iya serius ini bikinnya Tocom nih siapa harganya murah loh ini kalau nggak serius biasanya hal-hal kecil seperti ini nggak dikasih ya ini sirica gel untuk menjaga agar kartus ini tetap kering sehingga perangkat kita tidak rusak di dalam penyimpanan sudah itu isinya sekarang kita mau bongkar satu-satu ya bongkar satu-satu mic-nya dulu kenapa saya beli Tuffwear lagi PM800 karena saya sudah membuktikan mic ini bagus sahabat-sahabat sekarang yang existing ini kan saya sudah punya dua tuh dua itu sudah saya miliki sekitar berapa tahun ya lebih dari satu tahun satu setengah tahun mungkin saya sudah pakai yang saya suka adalah ini mic kondensor dan dia ada konektor XLR-nya atau orang sering menyebut phantom phantom power konektor atau Canon ada yang menyebutkan nah kabelnya ini ini kabelnya kabel bawaannya maksudnya kesini kan tapi karena ujungnya ini adalah tiga setengah mili tiga setengah mili ini koneknya menurut saya lebih bagus yang begini ini kuat konektornya oleh karena itu saya beli sendiri kabel terpisah dari mic ini yang konektor ujungnya itu nanti akan nyambungnya ke konektor XLR juga di amplifier di mixer konektor nah jadi kabel ini kabel dari mic ini ya nah ini 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 maksudnya ke konektor rintem nah ini ya ini oke kita masukkan seperti ini ya seperti ini nanti dipegangi oleh tiangnya ya ini bagian dari micnya jadi kita belinya ada isinya ini tadi ya oke kita bungkat lagi isi yang lain ya isi yang lain ini dia ya ini adalah apa namanya windshield pelindung angin ini teman oke ya gini ya cantik saya sudah punya empat tadi satu lagi satu lagi yang ingin saya unbox secara adalah ini cagaknya ini cagaknya ini namanya stand holder tas studio juga udah buka ya isinya apa ini sebetulnya ini adalah tempat HP ini sebetulnya tapi saya tidak ingin pakai ininya karena cagaknya mau saya pakai untuk stand nya ini ya belinya terpisah tapi sama-sama takwil oke sudah isinya ini ya ini kita sambung ini adalah dasarnya ini pemberat pemberat ya supaya bisa berdiri dengan tegak kuat oke nah ini ini nanti akan kita ganti supaya ini bisa masuk ke sini nah cuman ini ternyata ini gak bisa dilepas ini harusnya ini bisa dilepas begini harusnya bentuknya itu seperti ini saya beli yang lama saya beli yang lama seperti ini karena ini gak nyambung maka yang bisa saya lakukan saya masih bisa menakalin ini skrup ini nah skrup ini nanti saya buka saya akan gantikan dengan ini 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 saya tunjukkan saya buka dulu harusnya bisa ya langsung dibuka begini ya sama-sama tapi karena ternyata ini tidak 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 sama ya sudah gak apa-apa ini aja skrup ini ya skrup ini kita buka ya kita buka hati-hati tapi karena di sini ada bautnya ada murnya dah ya ini ada murnya nah ininya kemudian kita ganti diganti apa diganti dengan ini ini kita lepas ya ini kita lepas ya ini kita lepas hati-hati juga di sini ada murnya jangan sampai lepas hilang nanti jatuh ya ini kita lepas begini ya sehingga kita kemudian pasangkan ini ke sini ini ada mur ya hati-hati kita pasangkan ini ke sini yes sudah sekarang sudah terpasang ya sudah terpasang ya ini kemudian ininya kita mantap deh oke nah jadi sekarang sekarang kita ke meja podcast ya nah sekarang sudah ada 4 mic semuanya nah begini ya sudah ada 4 mic ya sudah ada 4 mic gini saya dapat kira-kira seperti ini tadi ada 4 microphone pada posisinya masing-masing waktu saya di sini tes 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 1 2 3 tes 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 suara 1 2 3 tes waktu saya sebagai tamu di sini ya di sini mic nya tentunya begini tes tes 1 2 3 ya 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 tentu saya di sini 4 posisi saya atas semua ya nah begini mungkin ya begini ya kalau 4 tamu tentu saja ini kameranya mundur lagi ya supaya supaya tidak ada yang terhalang supaya tidak ada yang terhalang supaya tidak ada yang terhalang begini iya kameranya mundur lagi saja nah seperti ini ini adalah bidang tamu yang paling depan kalau tang ngobrol juga tidak saling menutupi yang di sini juga kelihatan ya oke nah begitu 1 1 tes 1 atau saya di sini ini tidak tidak tertutup oleh ini juga karena saya di tengah gitu ya begitu juga kalau saya di sana dan yang terpenting adalah karena ada 4 microphone maka semua peserta podcast ini suaranya tetap bagus ya oke sahabat saya kira itu ya yang bisa saya share semoga bermanfaat ini tentu saja ini adalah studio pemula ya podcast pemula tapi sudah sangat memadai lah ya karena sudah ada green screen jadi nanti backgroundnya kita bisa ganti apapun ya kalau kita ingin bikin studio yang lebih bagus lagi ya sesuai dengan budget pasang masing ya di sini sahabat itu tadi adalah contoh apa namanya setting studio podcast untuk kapasitas 4 orang jadi mic nya ada 4 saya pakai mic nya adalah Toughware BM800 kemudian mixernya 4 channel pakai pantom power saya menggunakan Ashley Rev 400 semuanya hampir produk Cina ya mixernya mixernya kemudian piangnya ini cuman kalau kameranya enggak ya ini kameranya pakai Canon saya Canon 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 100D di SLR tapi bisa streaming langsung masuk ke laptop jadi mixer masuk ke laptop kemudian kamera juga masuk ke laptop ada 2 atau boleh 3 kamera semuanya masuk ke laptop kemudian dikonek dengan OBS kalau sama-sama kalian kurang jelas boleh di komen ya ditanya sebanyak-banyak insya Allah sahabat semua ini ya terima kasih sampai jumpa lagi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh